Alimna ma ya ufa'una wa ufa'na bima'an lamtana Wazibna ilman nafi'an wa amalan mutakobbalan Warazukhana rizqan wasi'an wa taiban wa antakhirul razzakin Wa tub'a'laina innaka antatawwabul rakhib Warhamna wahdina virahmadika ya arkhamul rakhimin Qala al-mufassirun, qala al-mualifun Qala syekhuna wa masyekhuna rahimahumullah ta'ala Wa hafidhahumullah ta'ala wa nafa'anabihim wa bi'ulumihim Wa amadana bi'anwarihim wa bi'asrarihim wa bi'nafahatihim Vidharwin aminila angkal Ayat berita Suratul Qasas Suratul Angkabud Al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin 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 Selamat menikmati 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 Jadi Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Mereka khusus disebut Sopo al-mu'minun, di khusus Saki, di zikri kelahan disebut Liannahum kronos tuhuni Al-mu'minun, iku al-muntafi'una Wongkang ngalap manfaat Bihak kelahan ayat, karena Walaupun ayat itu berlaku Untuk semua manusia, tapi yang Mau mengambil ibroh Mengambil ayat, tanda Mengambil manfaat dari ayat itu Adalah orang mu'min saja Fil imani indal Keimanan, bikhilafil kafirin Bidhanik pelawang kafir Utslu 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 Bacakanlah rasulullah Ma'im perkara ukhiyakan Dan wahyu aki Opa ma'ilai kameripan jeningan Minal kita bisa Keringin Quran Al-Quran Wa'im lang jeningno Atau dirikan Nak sholat Tak sholat Inna sholat Tak sholat Ikutan Hai Sanya ga'opo sholat Anil faksya Isakim perkara keci Walmungkari An kemungkaran Solat itu bisa Mencegah Orang yang Mendawamkan sholat Dari berlaku keci Dan Kemungkaran Kalau Dijalankan Dengan segala Kesaratan Kesaratan Dan tata keramanya Karena Orang yang Menjalankan sholat Wajib Melakukan Sebelum melakukan sholat Adalah Bebersih dulu Toharo Baik toharo Khisi maupun Maknawi Material maupun Immaterial Toharo Material Ada kotoran Kita sesuikan dulu Maknawi Immaterial Adalah dosa-dosa Kita istighfar Ababila kita Sudah Menghadap Mandek Melakukan sholat Ngerasa Saat itu Kita sedang Menghadap Allah Yang mana Allah Maha Melihat Dan memperhatikan Kita Dengan segala Keadaan Kita Maka kita Mengkondisikan Anggota tubuh Kita Juga bisa Direstui oleh Allah Maka kita Menghindar Dari Kefakhishahan Dan Kemungkaran Disitulah Sholat Mencegah Kemungkaran Dan Kefakhishahan Jadi ada hadis Jadi paling tidak minimal Mencegah kemukaran dan kefahisan Saat dia sholat Tapi menurut Kalyang Sokhe Bahkan selain pada saat dia Dalam keadaan sholat Karena ada hadis Rasulullah Seseorang dari kaum ansur Wadil Marek Kanji Nabi Kanji Nabi ini kok senang sholat Tapi kok membuatnya sakit Tinggal kemaksiatan Dari Kanji Nabi Orang itu nanti akan sholatnya Bisa membersihkannya Sampai kemudian terbukti Memang dengan terus menerus Dia menjalankan sholat dengan sepenuh-penuhnya Sarat dan adatnya Kemudian dia Secara otomatis Dia tidak merasakan nyaman lagi Untuk bermaksiat Jadi diriwakan oleh sebagian sholat Mereka itu kalau mau menjalankan sholat Bergetar Bahkan pucat Kenapa kok begitu Dia dijawab Menjawab Karena saya sedang akan menghadap Allah SWT Ibaratnya kita menghadap Penggede saja Presiden, Raja atau apa Kita menghadap atasan saja Kita keder Keder Atau derdek Apalagi kalau kita menghadap Allah yang Mengerti apa yang kita lakukan Ada pun orang yang Selalu menjalankan sholat Tetapi tidak menjadikan Dia menjauh daripada Kemukaran dan kefahisahan Disebutkan Man lam tanhahu sholatu anil faksai wal mukar Lam tazidhu minallah illa mudan Seseorang yang Sholatnya tidak menghindarkan dia Dari kefahisan dan kemukaran Maka Tidaklah sholatnya semakin Kecuali menjadikan dia Kejauh daripada Allah Seutama-utamanya ketaatan Setelah mutlak Adalah zikir Maring kustia Allah Lima ruwian Abi Darda Radhiallahu Kala kala Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ala'u nabiukum Bi khairin Bi khaira malikum Azkaha Inda malikikum Arfa'uha Fi darjatikum Wa khairin lakum Minita'i zabil warak Wa khairin lakum Minantul kuaduakum Fatadirabu Fatadribu Aknakohum Wa yadribu Aknakohum Alubalaya Rasulullah Banyakan nabi Memberi kabar kepada Para sahabat Diwakan oleh Imam Abu Darda Wahai para sahabat Aunggak kalian Saya beri kabar yang baik Yaitu Sebaik-baik Amal Dan sebesi-besisnya Amal Indal Maksani Gusti Allah Bahkan Lebih cepat Mengangkat Derajat kalian Di hadapan Allah Wa khairin lakum Minita'i zabil warak Bahkan Lebih baik Daripada Kalian Bernafako Atau Bersedekah Emas dan perak Wa khairin lakum Minantul kuaduakum Bahkan Lebih utama Lebih unggul Daripada Kalian Mempersiapkan Berjihad Membawa Senjata Memukul Musuh Atau Dipukul Oleh musuh Kalubala Yaris Onggi Nopun Kalian Nabi Kalian Rasulullah Zikrullah Kalian Nabi Dawa Zikrullah Ilim Marek Allah Waruwi Anna Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Su'ila Ayyul Iba Di Afzul Darajatan Indah Allah Yang Nabi Ditahu Kajian Gusti Kajian Nabi Sinten Kawul Yang Derajatnya Paling Mulia Di Sisi Allah Nabi Kiamat Yaitu Orang-orang Yang Berzikir Kepada Allah Banyak Sekali Berkonek Sidi-sidi Itu Bukan Tandanya Orang Mumin Ngeilin Sedikit Itu Bukan Tandanya Orang Mumin Orang Munafif Juga Ilin Allah Tapi Sedikit Dalam Al-Quran Disebutkan Tidik Tidak Beringat Kepada Allah Kecuali Sedikit Sedikit Ya Allah Ya Rahman Rahim Zikir Itu Adalah Puncak Atau Sholat Itu Adalah Zikir Sehingga Puncak Ibadah Itu Adalah Sholat Wallah Wallah Tegus Di Allah Iku Ya Alam Pirsu Sopo Allah Ma Perkoro Tasna'un Atang Agawi Surkabe Fai Ujazi Mu Kembala Sopo Allah Kumi Surkabe Memberi Pahala Bihi Kelawan Ma Tasna'un Wala Tujad Jilulat Odo Podo Jidal Atau Berdebat Sopo Surkabe Ahlal Kitab Ila Bilati Kejumpa Kelan Perkoro Kalian Itu Tidak Jangan Berdebat Dengan Alkitab Kecuali Dengan Cara Yang Lebih Elegan Caranya Bagaimana Kadua Ila Wabi Ayat Watan Bi Al Hujaji Kadua Ila Dini Ngajak Maru Ayat 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 Watan Bihilan Watan Bihilan Mengingatkan Alah Hujaji Ngatasi Hujjah Hujjah Berikan Hujjah Argumentasi Yang Logis Nek Kita Di Baidu Wong Alkitab Terus Kita Balas Semua Itu Kita Merendahkan Agama Kita Mereka Mencaci Maki Kita Dengan Cara Mereka Itu Karena Kelas Seperti Itu Kalau Kita Balas Dengan Mencaci Maki Berarti Kelas Kita Turun Downgrade Kita Turun Kelas Berikan Hujjah Yang Baik Ada Tadabur Ayat Ayat Guds Dalloh Kita Tidak Ketatrapan Untuk Lebih Dari Itu Kecuali Kepada Mereka Yang Berbuat Zolim Kepada Kita Misalkan Memerangi Ya kita Balas Memerangi Sekadar Apa Yang Mereka Lakukan Bian Harobu Gambarnya Merangi Sepahul Kitab Wa Abau Lan Bangkang Sepahul Kitab Ayyukiru Enyanto Ikror Sepahul Kitab Biljizyati Kelawan Bayar Zizah Tidak Mau Bayar Zizah Memerangi Itu Maka Kita Perangi Itu Keadaan Kita Hebat Kalau Keadaan Kita Seperti Sekarang Yang Gak Hebat Merangi Malah Dipites Saya Dewi Mengenai Bagaimana Kita Perlu Perlu Strategi Perlu Apa Namanya Pikiran Yang Cerdas Supaya Bisa Mengalahkan Itu Perlu Strategi Fajad Diluhum Bisaif Mau Komerangi Sampai Serkan Bihum Alu Kitab Bisaif Kelam Pedang Perang Kalau Kita Kuat Ya Perang Hatta Yaslamu Sehingga Bodo Gelemah Su Islam Auyuk Tu Uta Marengi Al Jizyata Apa Namanya Pacek Kalau Keadaan Kita Enggak Hebat Bagaimana Minimal Kita Menegakkan Perjanjian Gejatan Senjata Api Mereka Tidak Memerangi Kita Cukup Api Syukur Syukur Kita Bisa Mengatur Tidak Bisa Keadaan Stabil Terbukti Saat Bagaimana Rasulullah Mengadakan Gejatan Senjata Dengan Kafir Quresh Bahkan Di dalam Isi Gejatan Senjata Itu Klausul Klausul Kontra Itu Sebenarnya Secara Kasat Mata Itu Merugikan Umat Islam Contoh Ini Umat Islam Gak Oleh Mekah Terus Menih Tentu Nih Nih Ono Wong Mekah Hijrah Madinah Wong Islam Majib Madinah Wajib Balik Wong Kafir Hidrah Mau Tapi Nih Ono Wong Islam Madinah Balik Murtad Balik Madinah Balik Mekah Mekah Gak Kewajiban Balik Nah Ini Merugikan Secara Dohir Tapi Gusti Allah Kewajiban Gak Dah Toro Yang Menjadikan Islam Itu Islam Itu Selantiasa Unggul Dan Tidak Bisa Dikalahkan Para Sahabat Saat Perjanjian Itu Diteken Oleh Kanjik Nabi Sempat Protes Wah Kanjik Nabi Kita Itu Hebat Kita Perang Weng Nek Rugi Kek Ini Gagah Blas Bahasa Sampai Ngotong Nikula Tapi Kanjik Nabi Nger Nger Mestah Manuto Aku Aku Senggla Ngerti Aku Kanjik Nabi Aku Kanjik Nabi Nabi Apa 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 Terjadi Begitu Diteken Maka Keadaan Menjadi Stabil Tidak Ada Saling Mengancam Perang Sehingga Apa Yang terjadi Pada Tahun Berikutnya Berbondong Bondong Lah Kobila Kobila Di luar Mekah Yang Selama Ini Mau Menemukan Di Nabi Tapi Takut Kepada Ahlu Mekah Karena Simbol Patron Apa Namanya Kafir Kures Atau Simbol Keunggulan Kobila Itu Ada Di Mekah Kafir Kures Itu Dengan Adanya Penekanan Kontra Itu Genjata Senjata Mereka Sudah Tidak Merasa Sungkar Lagi Kepada Kafir Kures Berbondong Pemimpin Kobila Datang Kemadina Ingin Belajar Dan Mengetahui Agama Islam Paling Tidak Mencari Dari Sumbernya Langsung Dan Begitu Mereka Ketemukan Nabi Mereka Berbondong Masuk Islam Nah Itulah Kita Kadang Tidak Faham Menang Semangat Misalkan Kenapa Kau Kiyai Indonesia Gelem Naikin Kontrak Pancasila Emang Kok Kita Umat Islam Mayoritas Tidak Langsung Negara Islam Nah Bagi Kita Anak Muda Semangat Kiyai Kiyai Melempong Kurang Semangat Kurang Greget Tapi Dengan Kehikmahan Kebijakan Kebijaksanaan Para ulama Sesuatu kita Kita Seperti Pada Terbukti Kita Paham Dengan Adanya Kontrak Kita Negara Indonesia Berdasarkan Pancasila Yang mana Mengatur Kehubungan Antaragama Secara Harmonis Maka Terjadilah Dimana Daerah Daerah Yang selama Ini Belum Terjama oleh Umat Islam Dengan Adanya Payung Bersama Pancasila Itu Semua Sekarang Ada Yang Menyebarkan Islam Ke Semua Daerah Itu Baik Saya Dihitung Indonesia Banyak Daerah Yang Masih Mayoritas Bukan Islam Seperti Indonesia Timur Seperti Bali NTT Tapi Dengan Adanya Keharmonisan Maka Semua Orang Bisa Berlalu Larang Kesana Kemari Dan Kemudian Islam Menyebar Kemana Mana Tapi Ini Kok Dengan Pancasila Itu Sekarang Juga Banyak Daerah Daerah Muslim Yang Orang Itu Kena Biduk Rayu Itu Murtad Nah Itu PR Kita PR Supaya Membentengi Daripada Anak Kita Keluarga Kita Masyarakat Kita Kampung Kita Dari Itu Dari Bujuk Rayu Yang Utama Adalah Keadaan Kebersamaan Itu Bisa Menjadi Payung Apa Namanya Kedamayan Wawal Namanya Jidal Atau Berdebat Atau Ya Adul Komitasi Itu Harus Yang Elegan Yang Bisa Menjadikan Kita Itu Mulia Bukan Asal Menang Terus Kemudian Mereka Menjadi Mendiskreditkan Islam Jangan Sampai Berdet Sampai Vast Laman Waring Wawal Bila Kan Rimo Sampaman Al-Ikror In Ikror Biljizyati Keluar Jizya Ida Akbar Hukum Inggris Sampai 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 Wah Man Kun Sampai Bisa In suci mima sakin berkorong fiqutubim dalam kitab-kitab suci nih man ucapkan kepada mereka amanah iman sobat kita bila dikelawan kitab umzilatang diturno buat Allah diilai nomor kita ya dalam Quran wauzilatang dinturno ilaikum obo Allah obo wala tostikuhum wala tukadzibun fiza'li wala tukadzibun wala tukadzibun wala tukadzibun beneran osapusara kapehu ming Aami wala tukadzibun ajung goron osapusara kapehu mingman fi dalika injal muka unzila'laikum wa ilahuna utai pengharian kita, wa ilahukum penyerang suruh kabaiku Wahidun jiji wanah nulan utai kita lahumaren Allah uto ilahuna wa ilah hukum iku muslimuna wongkang pasrah wongkang tunduk aymuti'un wongkang tahan to'an ini diangan-angan guys ahli kitab dua Taurat ahli kitab dua Injil mereka mengklaim apa namanya merasa paling hebat dengan kitab susinya jawab saja apa yang kalian anggap paling hebat kita juga mengimani itu kita juga mengimani adanya tahu Taurat kita juga mengimani adanya apa yang kalian anggap paling hebat yaitu Injil sementara kita juga mengimani Al-Qur'an jadi kehebatan kalian tetap dibawa kehebatan kita kemana kalau kita mengimani Al-Qur'an supaya kalian kehebatan itu tidak bisa kalah imankanlah juga kalian kepada Al-Qur'an ya juga bahasa seperti itu dengan bahasa yang lebih halus ya pastinya mereka akan tidak bisa berbicara lagi mati kutu kalau ada argumentasi juga Tuhan yang kalian sembah yang mengutus Nabi Musa yang mengutus Nabi Isa itu sama dengan Tuhan yang kita sembah yaitu yang mengutus Nabi Muhammad s.a.w. mengapa kalian beriman kepada Nabi Musa kok nggak mau iman kepada Muhammad ngapa iman kepada Nabi Isa kenapa nggak mau iman di sebelah mereka akan kehilangan basis epistemologinya kehilangan ah dasar rasionalnya wakadzali kanan ke-dungguan-mukuno angzalna nurna kisah kita wa ilaih kamaripan jaringan Rasulullah Alkitab yang Al-Qur'an kama ke-dini berkokam angzalna kodini oleh nurna Al-Qur'an maka ada pun orang-orang yang telah aku berikan kepada mereka kitab suci dan orang-orang mu'min-mu'min diantara ahli kitab seperti contohnya Abdul Salam dan juga diantara orang-orang ada yang mereka kemudian mau merujuk dan bertobat dan masuk mengimani Al-Qur'an setelah begitu jelenggrehnya begitu tertowelo-eloni ayat Teguh Sya Allah siapa itu yang mendatangkan? yaitu Nabi Muhammad Sya Allah Iku muhikun juga benar wajah haduran angas sopoh al-yahud zalika yang berpunuh ayat itu Al-Qur'an Al-Qur'an dikatakan kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran Rasulullah diketahui oleh ahli kitab seperti mereka mengetahui kebenaran anak-anak mereka mereka mengenal mengenal dengan semaksimalnya mengenal Al-Qur'an mengenal Nabi Muhammad mengetahui kebenarannya pengetahuan itu bahkan dimisalkan oleh Al-Qur'an seperti pengetahuan Bapak kepada anak-anaknya kalau sering cerita kebenaran itu ada batas logika ada batas rasa ada batas campuran antara logika dan rasa itu sudah tertinggi sudah gak bisa dielakkan contoh yang paling utama kebenaran logika itu misalkan dari terdiri dari premis-premis Mokodima Subro, Mokodima Kubro, kemudian Natija itu apa namanya konklusi jika lain macam itu adalah empirik atau apa namanya deskriptif, senaratif tapi kalau kebenaran sudah melampai batas itu sudah kebenaran yang tertinggi jadi yang contohnya bahasa Al-Qur'an ini mengetahuinya kebenaran Al-Qur'an oleh Al-Gitab itu seperti mengetahuinya kebenaran atau rasa mereka terhadap anaknya contohnya ngetahin jaman terhadap anak kalau ngetahuinya ke anakku loh sekolah kelas 3 MP dulu kelas 4 saya antar kan masih itu saya menjemput anak saya gak perlu sampai di depan ruang kelas gak perlu sampai di depan pintu cukup di luar gerbang begitu juga bapaknya anak-anak yang juga menjemput itu begitu lonceng berbunyi keluar kelas berlarian anak-anak kecil dengan seragam yang sama perempuan semua itu tanpa saya perlu toleh-tolah toleh-tolah begitu anak saya sudah keluar satu kali kelebatan itu sudah langsung tahu karena kenalnya saya kepada anak saya itu seperti beneran sudah mengenal diri sendiri sudah mengenal anak saya gak perlu tak penderlengi oh bener gak boleh boleh pakai apa bahkan yang berkacamata pun gak perlu sudah saya pelayoni saya oponi saya harus kenal kabin saya lambdehani tangan gerak gestur tubuhnya sekenal kabin gak perlu bersuara jaraknya jauh sudah langsung sekelabat begitu itu kebenaran yang sudah melampaui batas rasio kebenaran rasa sebaliknya walaupun setiap hari saya bersama dengan tetangga saya menjemput anaknya dia saya menjemput anak saya saya juga setelah lu tanya anak isaman sempuji oh sinikogus dia juga tanya saya anak jenis sempuji oh sinikogus bendino jemput dia gak bakal kenal anaknya soalnya gak ada rasa itu gak ada setiap jemput dia takok anak jenis takok terus bener ini tuh bagaimana Al-Quran begitu detil dengan mengucapkan mereka kenal Al-Quran sudah begitu kuatnya kenalan dan mengenal Rasulullah kebenarannya itu mengenal anak itu seperti itu izak Fala lamin Bismillahirrahmanirrahim waduharok wamahkuntalan orang-orang panjeninan Rasulullah ikut taklu maus panjeninan min ko beli saking saking al-Quran min kitab saking kitab min kitab saking kitab saking saking Allah padahal engkau wahai Rasulullah belum pernah mempelajari apapun isi kitab suci daripada sebelum Al-Quran Al-Quran, karena Rasulullah itu Ummi, layak krok walayak tuh Apa Hikmahnya, ya supaya memang Menjadikan Potensi dicurigai sebagai Plagiator itu tidak Tidak ada Pengetahuan Rasulullah Terhadap ajaran kitab suci Sebelumnya tidak ada Itu adalah isi-isinya Misalkan tentang cerita Nabi Musa Cerita Nabi Yahweh kemarin Tidak ada Itu betul-betul orisinya datang melalui Wahyu Al-Quran Soal ilmu ketauhitan, ya pasti Rasulullah tidak pernah Musyrik Wama akuntat tajluminkobli Min kitab Walat takutuh biyaminik Orang nulis panjeningan huing al-Quran Biyaminik ya kelan as-toh panjeningan Mergobok Izan, yang dalam arikanan Mungkin ini, tajluminkobliyam Takutuh biyaminik Ailau kunta Tegesilamun ono panjeningan Rasulullah Iku koryan Wengkang moco Katibantur isan nulis Larta Baik dini ragu-ragu Tegesil Syakta Tegesil Mamang Sopo'al Mubediluna Wengkang Membatalkan Mereka akan menganggap Oh panjen Itu Mengulang isi kitab susi sebelumnya Ail yahudi 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 Fika Tegesil Maring panjeningan Jadi Hikmahnya apa Seperti itu Jadi ada Beberapa Pemahaman Para ulama Tentang konsep Umi Layaktub Walayakro Kaul yang masyur Kaul yang muktamad Ail layaktubu syai'an Memang Rasulullah Sama sekali Tidak bisa Menulis Walayakro Syai'an Dalam arti Tidak sebagai Sebuah keahlian Menulis Ini dibuktikan Saat perjanjian Yang tadi saya ceritakan Tadi itu Suluhdebiyah itu Dimana Perjanjian Antara Kanji Nabi Dengan Apa namanya Pentolani Waw Musyrikun Disini ditulis Apa namanya Satu pemimpin mereka Disebelahnya juga Ditulis Yang tanda tangan adalah Muhammad Rasulullah Rasulullah Salam Walihi Nah orang Kafir Quresh Gak gelem Ditulis Muhammad Rasulullah Dari mereka Loh ini aku Ngakoni kuih Muhammad Rasulullah Utusan negosi Allah Aku lah bakal Ngelawan Sampean Tuliskan Oja Muhammad Rasulullah Busa ini Rasulullah Wah Senulis Saidina Ali Saidina Ali Disuruh Rasulullah Dihutuskan Nabi Untuk menghapus Berarti Menghapus Jawaban Rasulullah Berarti Mengikuti mereka Tidak mengiman Kau Ya bener Bisa Saidina Ali Gitu Cedasi Seorang Saidina Makanya Adab Qobral ilmu Itu merigi Rujuannya Santri Ngerti Adab Ngelakoni adab Saanduri ilmu Perintah itu adalah ilmu Kita wajib Tapi Yang diatas Ketaatan Adalah Adab Dia caranya Dihutuskan Saidina Ali Tidak ngelakoni Ini perintah Ketaatan Tapi Nelakoni Melak Logikanya Mus Mus Eh itu Sipi Medel Saidina Ali Tidak Nabi Pryantun Intang Cerdas Pryantun Sosok Yang bijaksa Sana Butun Saket Mekso Saidina Ali Melak Logikanya Butun Bung Sini Saidina Ali Dujuh Nung Goni Kemau Niki Ketaatan Nabi Akhirnya Saidina Ali Sini Dujuh Tulisan Rasulullah Kan Nabi Ikan Busa Setelah Dibusa Uktub Ya Ali Muhammad Ibni Abdillah Jadi Rasulullah Dikatuh Ibni Abdil Abdillah Ini Bukti Rasulullah Itu Layak Krak Walayak Tuh Nah Nah Itu Tapi Ada Khol Yang mengatakan Yang Dimaksud Daripada Umi Itu Adalah Layak Krok Walayak Tapi Bukan Berarti Sama Sekali Tidak Bisa Menulis Dan Membaca Yang Mongkok Kanji Nabi Itu Punya Sifat Fatona Yaitu Cerdas Dimana Konsep Umi Itu Konsep Umi Itu Adalah Dimana Konsep Konsep Umi Itu Adalah Konsep Dimana Suatu Kemampuan Tidak Sebagai Sebuah Keahlian Tapi Sebatas Wajarnya Ngerti Gambaran Ini Pandangan Saja Kita Mengikuti Nalar Yang Mengatakan Sebagai Ulama Mengatakan Umi Itu Bukan Berarti Kemudian Sama Sekali Tidak Membaca Sama Ini Kita Supaya Sampai Ngerti Saja Pandangan Saja Tapi Masyur Tetap Mengatakan Layak Krok Walayak Tuk Sian Paribasani Semen Isu Ngerti Komputer Semua Semua Santri Sekarang Sudah Baham Itu Kompu Paling Tidak Cara Ngurip No Power On Off Pasti Semua Tau Cara Buka Word Terus Ngetik Semua Semua Bisa Tapi Tidak Semua Orang Yang Kenal Komputer Bisa Menulis Bisa Copy Paste Bisa Melakukan Fungsi Komputer Semaksimal Komputer Itu Diciptakan Disana Ada Powerpoint Disana Ada Editing Apa Macem Macem Ada Videographer Ada Macem Kemampuan Yang sampai Maksimal Seperti fungsi Asli Komputer Yang Diciptakannya Itu Yang disebut Dengan Keahli Keahlian Tapi Kalau Sekedar Menulis Apa Namanya Ngeprinci Itu Semua Bisa Orang Yang Bisa Apa Namanya Melakukan Fungsi Komputer Sebagai Fungsi Dasar Itu Apakah Disebut Ahli Komputer Tidak Tapi Bisa Paling Tidak Power Of On Print Terus Buka Power Microsoft Watch Itulah Rasulullah Sebenarnya Secara Potensi Dasar Seperti Umumnya Arab Isulah Ngerti Tulisan Ini Ongkoyan Mesti Faham Tapi Tidak Sebagai Sebuah Keahlian Yang Dimana Dengan Keahlian Itu Bisa Membaca Manuskrip Mempelajari Manuskrip Kitab Suci Yahudi Nasroni Apa Namanya Apa Namanya Semacam Tulisan Di Candi Candi Atau Apa Itu Bukan Seperti Itu Ini Pandangan Baru Daripada Apa Itu Pemahaman Umi Berkone Dipahami Umi Itu Sama Sekali Tidak Bisa Terus Nah Pihai Nabi Itu Dimaksud Dengan Fatah Nah Ini Hanya Sekedar Pandangan Yang Belakangan Ada Sebagian Ulama Yang Menganggap Seperti Itu Tapi Konsep Umi Yang Secara Asli Yang Kita Fahami Menurut Yang Mutamat Yang Masyur Adalah Layak Walayaktun Izan Lartabal Muktirun Bergok So Umpomo Kanjeng Nabi Isomoto Isomaos Isonulis Itu Yang Itu Hanya Standar Kemampuan Dasar Tetap Menurut Pemahaman Ini Adalah Tidak Kemudian Menjadikan Orang Ragu-ragu Terhadap Ke Keadaan Kanjeng Nabi Mempelagiat Daripada Kitab Susi Sebelumnya Wawalat Wawalat Bismillahirrahmanirrahim Dimau Balhuwa Balai utawi Al-Quran Ayat Al-Quran Iku Al-Ladir Bani Al-Quran Jikta Kangen Rauh Panjeningan Rasulullah Biklan Al-Ladir Iku Ayatun Piro-piro Ayat Bayinatun Kangen Pertel Pertel Karena Apa Al-Quran Itu Adalah Ayat Yang Sangat Jelas Yang Mana Ayat Yang Sangat Jelas Fisudur Ladzi Na'utul Ilmah Al-Quran Adalah Ayat Ayat Allah Yang Diberikan Kepada Di Dada Orang Orang Yang Diberi Ilmu Ayat Al-Mu'minin Yakhfadu Nakang Podun Joga Al-Mu'minin Al-Quran Maka Bayi Ma'imun Sering Dau Al-Quran Iku Separuh Tondo Jaminan Wengi Iman Iman Mungkuk Di Gowano Dodoni Wa Mayat Hadulan Ora Ono Wa Mayat Satulan Orang Nging Nging Bi Ayat 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 Ketua Allah Ilam Boli Muna Kejumpo Kam Dolim Dolim Wa ma'ayat sahadulan orang angas Bi ayat dina kelal ayat kata Allah Ilham balimun Wa kol Lan ucap sopoh ayku faru makkah Ung kafir-kafir kuresh makkah Laula u'zila alaihi ayatun merabih Laula mbok iho u'zila Dan turnaki alaih ngatasi muhammad Ayy muhammad dan ngatasi kanjeng nabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa ayatun ayat Min rabih saking pengirani Lai muhammad Wa fikiru atin Ayatun Ayat itu Tanda yang tidak berupa Al-Quran Tapi mungkin Mujizat yang lain Karena Mujizatnya kaya dini Unta ini nabi soleh Wa asa musa Lang tangkati nabi musa Wa ma'idati isa Lang rampatan Utawa suguhan jamuani nabi Isa Kul dawuhna rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lahum marinku farumakah Innamal ayat Angin bersinipirapur ayat Indallahi Iku ingin dalam Ngarasanikus ya Allah Ada pun ayat-ayat seperti itu Itu kesanikus ya Allah Yang zilunur naki Ha'ing ayat Sopo Allah Kayfali Koy opo Ya syau kersa Sopo Allah Allah akan menurunkan kepada Bagaimana Sesuai kehendak Allah Wa inna ma'ana Angin bersinipirapur ayat Iksun o' Rasulullah Ikun nazirun O' Wong Kang memberikan peringatan Mubinun Kang jelas Kang jelas Saya kata Rasulullah Hanyalah Memberi peringatan Yang nyata Secara Nalar Soal ayat-ayat Yang Khurukul ada Seng modil So Koyok Nabi-Nabi Saturung ini Modil ini Modil ini Terserah Gusi Allah Padahal kita tahu Rasulullah juga diberi Mujizat yang Khurukul ada Yang jauh melebih Nabi-Nabi sebelumnya Seperti Dibelahnya Bulan Karena Perintah Rasul Permintaan Rasul Rasulullah Seperti Mengailkan air Dari Jumarinya Seperti Memperbanyak makanan Tapi Memang dasarnya Sudah ingkar Jaluk terus Ayat-ayat Modilio Modilio Ini kan di Nabi Oleh Allah Diberikan jawaban Jangan diperturutkan Itu adalah Hanya Memang dasarnya Gak geli Bukan berarti Jawaban ini Melemahkan posisi Rasulullah Justru itu adalah Apa namanya Menaikan Nilai tawar Rasulullah Rasulullah Di mata Kafirku Kuresh Kalau Seumpama Orang itu Selalu Diperturutkan Permintaannya Berarti Posisinya Kita tidak Mempunyai Nilai tawar Untuk Mengatur Dia Misalkan Anak Anak kepada Bapak Jaluk Sang Jaluk Ini Api balik Mondok Jaluk Ini Jaluk Turuti Terus Eh Gak Budal Budal Tapi Bapak Yang Kebijaksanaan Bapak Jaluk Jaluk Budal Tidak Sang Tidak Jaluk Tidak Anak Dikak Jawaban Menupi Tidak 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 Menempatkan Kajian Nabi Muhammad Sallallahu Dalam Posisi Yang Sangat Mulia Aimudhirun Inzari Binnari Ahlal Masyar Aimudhirun Tidak Menampakkan Inzari Yang Peringatan Binnari Klan Roko Kepada Siapa Ahlal Masyar Di Mungkang Ahlal Masyar Awalam Yak Fihim Obotoranyukup Nohim Kufar Makkah Fima Inzal Perkorot Tola Bukan Menuntut Sop Alum Makkah Anna Angzalna Alik Alkitab Bukankah Sebenarnya Harus cukup Kepada Mereka Alkitab Kepada Kafir Quresh Aku Kata Allah Kami Kata Allah Telah Menurunkan Kepada Engkau Al-Quran Yang Jauh Ayat Al-Quran Itu Adalah Melebih Ayat Ayat Apapun Kebesaran Al-Quran Kehebatan Fungsi Mujizat Al-Quran Itu Jauh Melebihi Fungsi Yang Dilakukan Oleh Mujizat Yang Lain Sebagaimana Mereka Tuntut Seperti Tongkat Seperti Apa Yang Tadi Itu Untah Dan Segala Macam Karena Tujuan Mujizat Itu Kan Memberikan Bukti Kebenaran Ya Kalau Seumpama Bukti Kebenaran Itu Berlaku Waktu Dan Tempat Maka Setelah Selesai Waktu Dan Tempat Tidak Ada Lagi Bukti Buktinya Kebenaran Nabi Soleh Adalah Saat Memunculkan Ontah Dari Batu Tapi Begitu Ontah Disembelai Oleh Kaumnya Orang Setelah Kaumnya Itu Tidak Melihat Lagi Ontah Perlu Bukti Yang Lain Kebenaran Tongkatnya Nabi Musa Bisa Dibuktikan Oleh Orang Yang Melihat Tongkat Itu Jamuan Nabi Isa Di padang Pasir Ditatangkan Manawas Salwa Yang Bisa Membuktikan Adalah Orang Yang Hadir Pada Waktu Itu Di Luar Tempat Yang Hadir Tidak Bisa Kalau Dia Menuntut Ayat Yang Lain Dia Masih Mempunyai Alasan Loh Aku Sendiri Ayat Apa Ini Jamuan Loh Kalo Boten Ngali Kacin Nabi Kalo Pingin Kalo Jamuan Pisah Kalo Pingin Keduren Keduren Menih Kan Ngoten Nah Tapi Al-Quran Fungsi Kemudian Istimror Istimdat Tanpa Batas Waktu Dan Tanpa Batas Tempat Karena Semua Ayat Ayat Semua Disa Nah Tapi Butuh Bagi Orang Yang Berpikir Berbagi Orang Yang Angan Yang Mempunyai Kemampuan Untuk Standar Orang Jahiliah Orang Arab Semuanya Itu Standar Sastranya Semuanya Adalah Tau Makanya Dikatakan Orang Arab Itu Adalah Orang Yang Sastranya Tinggi Sehingga Begitu Al-Quran Diturunkan Secara Bahasa Saya sudah Tau Itu Adalah Mujizat Makanya Standar Layak Walayaktub Itu Tadi Ada Relevansinya Dengan Pengetahuan Yang Kemudian Muncul Katanya Orang Jahiliah Itu Standar Sastranya Tinggi Berarti Maknanya Kanjeng Nabi Bukan Berarti Layak Layak Itu Bukan Berarti Tidak Bisa Membaca Sama Sekali Atau Tidak Bisa Menulis Sama Sekali Cuman Tidak Mempunyai Kapasitas Sastra Tinggi Seperti Standarnya Orang-orang Ahli Sastra Yang 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 Sastra Sastra Itu Mempunyai Kemampuan Untuk Merubah Mengubah Segala Macem Seperti Seorang Programmer Video Programmer Kalau Standar Kita Bisa Menggunakan Komputer Bisa Semuanya Tapi Bukan Standar Programmer Nah Dari Situ Fungsi Kemujian Al-Quran Bisa Dirasakan Secara Langsung Oleh Orang Yang Hadir Saat Itu Dari Sisi Bahasa Bagaimana Dengan Kita Orang Yang Datang Setelah Al-Quran Setelah Masa Orang Mengetahui Bahasa Sudah Tidak Seperti Hebatnya Orang Al-Sastra Zaman Dahulu Melalui Sisi Isinya Aspek Isi Isinya Semua Isi Al-Quran Kita Bisa Mempelajarinya Dan Faktanya Semuanya Nyata Itulah Fungsi Apa Namanya Dicobot Fungsi Daripada Al-Quran Itu Adalah Istindad Terus Menerus Sampai Akhir Kiamat Karena Khitob Kepada Ajaran Rasulullah Ajaran Fungsi Agama Rasulullah Yaitu Agama Islam Khitob Berlakunya Sampai Akhir Zaman Maka Setiap Orang Yang Datang Berhak Untuk Meminta Bukti Kebenah Kebenaran Dan Itu Bisa Dilakukan Oleh Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Makanya Balhwa Ayatun Bayinatun Fisuduri Lagi Na'utul Iman Pada Dada Orang Yang beriman Itu Pasti Jelas Nyata Bisa Mempelajari Bisa Merasakan Fungsi Kebenaran Al-Quran Fungsi Kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Secara Fitruh Inna Fizalika Sedering Dalam Al-Quran La Rahmatan Yaktini Ono Rahmat Wazikro Lan Ono Peringatan Pepiling Iman 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 Sopo Qum Kul Jauru Kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Kafa Billai Kafa Cukup Kafa Cukup Billai Kelar Gusti Allah Bain Dalam Antara Ningsun Bain Antara Terserok Apani Syahidan Saksini Bisidqi Kelawan Kebenaran Ningsun Rasulullah Kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Ya Lamu Persos Sopo Allah Ma Im Perkara Fissam Awad Dalam Pira Pura Langit Wala Arti Lam Bumi Wami Duh Lamp Saking Mah Fissam Awad Arti Khali Ute Kadal Insun Kajin Nabi Wah Hali Wah Halukum Kada Surk Aben Wes Cukup Sama Njalo Ayat Madin Ob Wes Gak Usah Diturut Wes Jawa Kajin Nabi Kafa Bila Bain Bain Akin Syaita Wes Saki Kare Gusti Allah Ngerti Urusan Samian Ngerti Urusan Ngerti Apa Sintal Lakoni Ngerti Sintal Lakoni Termasuk Apa Yang Allah Ketahui Di Muka Bumi Dan Langit Ini Adalah Keadaan Kita Wala Wala Zina Uta Yake Aman Kampoto Iman Subhan Nabi Batil Klan Kebatilan Wah Uta Al Batil Ikum Berkoro Yuk Badu Yang Yuk Badu Dan Saking Saking Sallal Gusti Allah Waka Far Kasur Sampai Allah Dina Bila Iklan Gusti Allah Minkum Saking Sarka Bia Kuf Maka Ula Ika Uta Mukun Kuna Allah Dina Aman Bil Batil Waka Far Bila Humi Yautai Ula Iku Al Khus Runa Biro Berong Kampoto Rugi Rugi Fisuf Kotihim Fisuf Kotihim In Dalam Perjanjian Atau Kesepakatani Ula Haisu Istaro Haisu Fisuf Koh Itu Maka In Dalam Bisnisnya Atau Urusannya Mereka Mereka Itu Orang Orang Rugi Dalam Perniagaannya Atau Kesepakatannya Haisu Istaro Yang Dalam Semang Sani Pada Tuku Sopo Al Khusirun Al Kufra Yang Kekafiran Bil Iman Ini Kelaun Dibayar Ke Iman Bahasanya Al-Quran Istaro Bi Ayat Samanan Kolillah Istaro Kufra Bil Iman Hakikatnya Manusia Adalah Senantiasa Fitrohnya Selalu Mengajak Kepada Ke Iman Ke Iman Bila Tapi Orang Orang Yang Khosirun Tadi Itu Membeli Kekufuran Dibayar Dengan Keimanan Samenek Tumbas Itu Membawa Barang Yang Sudah Dipunya Untuk Dibayarkan Dan Mengambil Yang Belumpu Punya Membeli Beras Berarti Saman Godwek Ditukar Mulai Berberas Berarti Seperti itulah Orang-orang Yang rugi Iman Sudah Ada Di Dalam Fitroh Manusia Tapi Iman Yang Ada Di Dadanya Yang Dalam Hatinya Itu Dibuat Bayar Golek Gowo Kekufuran Istaro Bi Ayat Samanan Kulillah Begitu Suka Orang Yang Memperdagangkan Ayat 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 Gusi Allah Orang-orang Yahudi Nasroni Mereka Tahu Kebenaran Kitab Suci Mereka Tapi Dan Kitab Suci Al-Quran Tentunya Tapi Dalam Rangka Untuk Samanan Kulillah Harga Yang Remeh Mereka Jual Itu Kebenaran Jual Kebenaran Dengan Baran Yang Remeh Untuk Mendapatkan Kembalian Yang Samanan Kulillah Harga Yang Remeh Yang Kebenaran Itu Jauh Lebih Mahal Yaitu Kebenaran Al-Quran Mereka Menantang Untuk Mempercepat Wahai Rasulullah Kepada Engkau Bila Adhabi Kalau Ditekak Nusik So Walau La Ajal Musama Lama Nomor Geora Utawi Mongso Walau La Ajal Lama Nomor Ge Utawi Mongso Ikum Sama Wisdi Pastek Wisdi Tulis No Lalu Kedwe Ajal Lajah Ayat Ini Teka Al Hum Al Kufar Hum Al Kufar Al Azab Busik So Ajilan Kelawan Tiba Segera Mereka Meminta Menantang Kepada Rasulullah Untuk Didatakan Azab Tapi Jawab Allah Walau La Ajal Musama La Jal Kalau Jika Ajal Sudah Dicatat Akan Allah Datang Ketika Tapi Umat Tegak Muhammad Sallallahu Al Sallam Itu Diberi Keistimewaan Kekhususan Yaitu Azab Ditunda Sampai Waktunya Walaupun Mereka Sudah Menantang Nantang Beda Dengan Umat Nabi sebelumnya Begitu Mereka Kafir Sudah Didatang Mereka Menantang Azab Langsung Didatangkan Wala Yaktan Nahum Wala Yaktian Nahum Yaktini Bakal Tekoh Hum In Al Khosirun Al Kafirun Apa Al Azab Bah Datang Kelawan Tiba Tiba Wah Mutawi Al Khosirun Ikula Yash Urud Mereka Kera Tiba Waktu Yang Kelawan Waktu Tum Mekoni Tum Mekoni Azab Yasta Anjiluna Kabil Azab Yasta Anjiluna Kabil Naki Kabil Kufar Kain Panjir Ngan Rasulullah Bila Azab Kabil Nek Nek Azab di dunia-dunia jahannam akan meliputi di kafir kelawanan kafir-kafir yaumaya usyawumul azab ini dalam dino yang saya meliputi kami al-kafir kami al-kafirin kami al-kafirin kami al-kafirin kami al-kafirin kami al-kafirin dan kami al-kafirin wa yakulul ngucap fihi inggalam kitab wa yakulu bin nuni klanun anak sing riwayat wa nakulu ay na'muru bil kol na'muru perintah sopuk kita Allah bil kolik lawan keputusan wa bil ya'ilan anak ngahu ya ay yakulul mu muakkalu bil azab yakulu ngucap sopuk malaikat al muakkalukang denpasrayi bil azabi kelawan nurun azab apa sing ucap zuku apa apa sing ucap no zuku rasakanlah wahai orang kafir zuku rasakanlah ma yang berkoro kuntum kakono sopuk suruh kabe al-kufar kato al-kafirun iku tak malu na podok tak malu nge ngelakoni sopuk suruh kabe ay jaza ahud sebalasannya ma falatafu tu nana moko ora bakal kelewatan sopuk suruh kabe lain-lain gitu kalian tidak akan bisa menghindar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Orang merasa sudah melihat Hilal, kemudian memberi khabar, menggabarkan, mengviralkan. Orang yang diberi khabar oleh orang yang melihat. Zaid melihat Hilal. Memberitahu kepada Amir. Amir ini yang mukbar. Terus di Amir memviralkan, menghabarkan kepada orang. Bagaimana ini hukumnya? Fafi fikhil islami. Juz dua so'ifa. Sibmi'awa isnen. Tum'adarul fikir. Cetakan tahun 1409. Al-Farbami'awat is'ah. Walaya jibulan ora wajib alaman ingatasi hukum ro'a kang ningali so'aman al-hilala ing tanggal. Ikhbarun nas ing memberi khabar menungso. Aw ayyad hapa uto yang tebrakat sepon nas uto man mau ojo nas man. Aw ayyad hapa uto yang tebrakat sepon man ro'a ilal qodhi maring qodhi. Sama sekali. Aw ilal masjid di ulta maring masjid. Dia tidak wajib untuk waro-waro di masjid. Walaya jibulan wajib. Asaumu opo poso alaman ingatasi wong. Rudatkan dan tolak opo syahadatuhu kesaksian iman. Ono wong bersaksi melihat hilal. Tapi kesaksian ini ditolak. Maka bagi dia wajib untuk ikut berpuasa. Artinya kalau dia bersaksi telah melihat hilal. Yang menentukan apa namanya hari raya misalkan. Ditolak kesaksiannya. Maka dia tetap wajib puasa. Kesaksian ditolak itu mergopo. Li fiskin mungkin dia orang fasek. Aw li huir hi uto li yani fiskin. Li umum il hadis krono umumi hadis. Dawe kanji nabi sumu ni ru'yati. Sumu podo poso surkape li ru'yati kronon delok bilan. Walai yuftirulan oraleh mokel. Sopo wong illa ma'anas kejobo bareng-bareng menungso. Bareng-bareng yang lain. Li annal fitro kronosuni mokel. Utawa berlebaran. Ikulayu bahu. Oraden wenangno. Illa bisyahadatai adlin. Illa bisyahadati adlaini. Kejobo kelawan kesaksian ini dua orang adil. Wa inro alamuno ningali sepobo wong. Hilala sawal ing tanggal sawal. Wadau halis ujidifu wong. Dia sendirian melihat. Lam yuftir mengkooroleh mokel. Tidak boleh berlebaran. Karena kalau hilal sawal harus dua orang. Li hadisi adlaini. Krono umumi hadisi adlaini. Yerfa'u kan. Ngerti. Yerfa'u kan. Yerfa'u kan. Ngerafa'u sepua ahlal abururahun hadis. Karena hadis yang marfuq. Sumpah adlaini. Al fitru yaumayuftirun. Wal adha yaumayu. Yadukh yudhu. Wal adha yaumayu. Al fitru utai dino idulfitri. Iku yaumayuftirun. Yang dalam jino kan podo mokel. Kan podo idulfitri sepung akeh. Wal adha utai idulfitri. Iku yaumayuftirun. Yang dalam jino kan podo nyembeli sepung akeh. Wal ikhtimali khoto'ihi. Lan krono. Ikhtimali. Hadis yang marfuq selesedi. Wal adha yaumayuftirun. Biti. Wal ikhtimali khoto'ihi. Lan krono. Ikhtimal. Kemungkinan khotoknya. Atau salahnya. Wom. Watuh matihi lan kecurigaani wom. Fawajabamu kewajib opal ikhtiatu ati-ati. Wafi so'ifah tismi'a wassid salasa. So'ifah yang kedua. Atau halaman berikutnya. Kitab yang sama. Wain huwira alamunan ingali sepung hilala syawal. In tanggali syawal. Sopo adlani wang adloro. Walam yashadak. Lan durung bersaksi sopo adlani. Indal hakimi indal misan inga hakim. Jazak mongko. Wenang liman kedua wong. Sami'a kangkrungu sepeman. Syahadatahuma ing kesaksiani karuni. Al-Fidro ing mokel. Boleh bagi orang. Sami'a kangkrungu. Syahadatahuma ing kesaksiani karuni. Al-Fidro ing mokel. Iza Arofa. Ing dalam sepangsa ini ngerti. Sopo man sami'a. Adalah tahuma ing keadilani wong loruh. Misalkan. Dua orang bersaksi telah melihat hilang. Tapi dia bersaksi belum sampai diterima atau disaksikan oleh Kodi. Misalkan Zahed sama Umar bersaksi. Ali mengenal betul Zahed dan Umar ini betul-betul orang adil. Maka Ali boleh menerima kesaksian dua orang ini. Wajah zalan menang likuli wahidin. Kedua sabar-sabar mong suji min humah saking adlani. Apa ayyaf tiro? Apa ayyaf tiro yang tomokel bikau lima kelawan kesaksiani adlani atau adlain. Iza Arofa. Yang dalam sepangsa ini ngerti. Sopo. Kul wahid. Adalah tala akhuri yang keadilani wong loruh. Memang. Setahu keadilannya. Likuli sallallahu alaihi wasallam. Korono dawe kanji nabi. Fa'in syahidah syahidani. Fa'sumu wa'af tiro. Fa'in syahidamu kolam menyaksaini. Sopo syahidani. Saksiloro. Ayy al-adilani. Yang adil karuni. Fa'sumu mu'kos poso. Sopo syurga beh. Wa'af tiro lan mongkel. Sopo syurga beh. Fa'in lam ya'oraf mokulamun ora den ketawi. Sopo ahadumah. Fa'in lam ya'arif. Mokulamun ora ngerti. Sopo ahadumah. Salah suwi jini adlani. Adlaini. Adalakal akhuri. yang keadilan ini yang dikontongi dalam ya juzmu kora menang lahu kedua aduma alfitro yang mokel dikhtimalifis kehikrono ikhtimal kefasekani al-akhor illa ayahkuma kejoboh yang temutus bidalika kelan kuno-kono kesaksian bidalika kelan kuno-kono adluhumu bidalika kelan adalatul-akhor sebuah hakimun pemerintah atau hakim faya zulu moko ilang opo al-lulusu kesamaran wafiyyana ditolibin sawaun potoko awalu ramadhan iku utawi kawitan ramadhan wa akhir hulan akhir ramadhan ayyal zamu tekesi wajib al-fasiqo ingung fasek wa malan uang bakdaw sa'usik fasek wa malam perkoro bakdaw sa'usik fasek apa al-amalu ngelakukno waman bakdaw apa waman bakdaw maka beri waman bakdaw ayyal zamu al-fasiqo wama bakdaw al-amalu al-sa'usik fasek walam krono tanggal ramadhan awli hilali shawal atau krono hilal shawal wajal zamu lan wajib ayatun halimaneh man ing wong sodako kan benderaki sopaman man ing wong buri man buri ni bu dhukirotang katutur sopaman buri yaitu mandukir ya berarti wong duri di ikhbari yang dalam awal khabari man dhukir beri yaitu nafsi klan ini ngalini awak diwini man dhukir awal bisubu dia untuk klan tetep beri yaitu di baladhan yang dalam negara mutakhidil mutmatla'i kang dadu siji matla'i apa singu yal zamu ayatun man sodako apa al-amalu beramal atau ngelakukno bima klan berkoro dhukir kankatutur humah kankatutur humah ikhbini nisbati klan dinisbatno nihilali romantun ketuhi hilali romantun awal nihilisawal utolihilisawal wafil bujairomi alal manhaj alal minhaj man utayisabarnu akhbaro awe khabar huing man sopamausukun biwong kang dipercaya orang yang diberi khabar oleh orang yang terpercaya naisa orang-orang koyidan naisa orang-orang ikhkoyidan dari batas balmislu balik utawi sepadani mausubih al-fasiku ikhwong fasek ida tukidwa ida tukidwa yang dalam semangat dan yakini oposit kuhu beneri fasek falmadar muka utai hubungan ikhkuala ahdi amroini salah ingatasi salah suji ini perkoro luru nama sisi kaunul mukhbari anone atau kaunil mukhbari ini atas kepada ahdi amroini nama sisi kaunil mukhbari anone wong kang di awe khabar eh itu kaunul mukhbiri kaunil mukhbiri anone wong kang memberi khabar iku mausukan bih terpercaya di atau dipercaya meyakini benarnya orang yang memberi khabar lakin kola tetapi kola dausubu al-barmawi inna ikti koda sidki setuhun meyakini kebenaran yang memberi khabar inna ikti koda sidki setuhun meyakini kebenaran yang memberi khabar al-mukhbir iku koyidun dati ketentuan iku koyidun dati batas lil wujubi maring wajibi al-amal wawak utai kola al-barmawi iku al-munasib berkorus cedok wafifatawi al-allama al-ramli fihamishil fatawal kubro ibni hajar al-haytami su'ila an hilali ramadhan ada pertanyaan su'ila ditakoni so'poh al-allama al-ramli an hilali ramadhan saking tanggal ramadhan bagaimana kalau orang bersaksi kemudian isbatnya masih menunggu daripada keputusan hakim bagaimana solusinya farro'i mongkau utai wongkang melihat farro'i mongkau utai kan melihat idha akhbaro yang dalam semangasannya memberi khabar su'poh al-ro'i wal-mukhbaro wal-mukhbaro dan wongkang diberi khabar iku akhbaro memberi khabar wal-mukhbaro wal-mukhbaro wal-mukhbirun wal-mukhdi wal-mukhbirun mesti wal-mukhbirun 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 wongkang awes khabar hal-yatawa kofu opoto wongkang diberi khabar hal-yatawa kofu opoto tergantung apa al-mukhbaro 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 ketetapani keputusan pemerintah apakah perlu menunggu isbat apakah cukup yang dia akhbarkan akhbarkan teman-teman dianggap apa hukmul hakim keputusan pemerintah liwujubis sawmi maring wajibi poso alal umumi ingatasi keseluruhan wa illa lamun ora faman akhbaro hu mausukun birru'yah wa illa lamun ora faman mengkotai sabani wong ahbaro memberi khabar hu ingman sepamau sukun wongkang terpercaya birru'yah memberi khabar kelawan ningali hilal tetapi ada pun orang yang diberi khabar oleh orang yang terpercaya khabarnya yang diberikan adalah dia telah melihat hilal terus kemudian orang tadi waktaku dalam meyakini sepaman sitku hu ing benerin mausuk lazima mukwajib hu ingman apa asamu poso wafi akamil fukoha ba'dul muqororotin muqtamarin ahdudul ulama wa amma iqlanul isban anapun utai mengumumkan isban qobla iqlani wuzaratid dinia sak durungim pengumumani kementerian agama alladhi rupani iqlanul isban yu adhi jalari qob alladhi ilal ikhtilafi maling perbedaan watakho sumilan perdebatan permusuhan min bayin musad dikit saking antaran ngkang bener no yang mempercayai wa muka zibilan ngkang tidak mempercayai bayin al muslimin yang dalam antaran islam ada pun memberi khabar sebelum keputusan pemerintah yang akhirnya menjadikan perselisian fakorororomongko netepno sopal muqtamar keputusan muqtamar biadamil jawas kelawan ora o ora o leh jadi ikhbar itu juga tidak bu tidak bu li sama dulu itu yang kalau di whatsapp whatsapp itu grup-grup itu biasanya itu khabar itu isinya laporan lazina valakiah gersih melaporkan kepada lazina valakiah provinsi untuk kemudian provinsi itu dilaporkan kepada pusat pusat itu kemudian mengumpulkan data disetorkan ke kemen kemenak kemenak yang menetapkan menyesbatkan dan mengorokan mestinya prosesnya kan begitu sama terakhir itu mesti nih kalau boleh usul supaya itu tidak viral kemana-mana yang menjadikan bingungnya masyarakat itu disitu ditulis nomor surat berapa perihal apa lampiran apa ada lampirannya terus sifat super rahasia begitu harusnya harusnya begitu super rahasia atau sifat penting dan rahasia jadi hanya untuk yang terduji kepada sasaran surat kepada yang terhormat pengurus yang atasnya itu saja yang berhak memanfaatkan surat data itu untuk kemudian dilapor ke atas supaya tidak kemudian karena ini tidak ada keterangan rahasia terus diviralloh nyakkar jadi guru sampai di Jakarta di daerah di WAB bahas eh poso poso karena ada surat kopi itu tadi harus seperti itu yang salah sepungguh akhiri yang disasaran mergolok cap NU NU ngomong poso padahal kurang akuratnya daripada kita menggunakan prosedur surat menyum murah harusnya begitu terus nanti baru ditetapkan isbat oleh pemertah setelah isbat pemertah sangat rempik jadi makanya kita harus hati-hati kita kalau tidak ada urusat nggak usah kalau nyebar nggak usah enak poso kapan nunggu pemerintah kapan harus tetap nunggu terus selat selat trawek gaya ini terawih selat trawek gaya ini sabar malam ini trawek sedang jam-jam 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 malam ini sampai subuh itu supaya kita keteraturan masyarakat itu yang kita utamakan jangan buru kesunahan salat trawek tapi keteraturan bingung ngabir supaya faham bersama usulan kita adalah disitu ada catatan surat turun boleh laporan tapi diberi catatan super rahasi supaya tidak diviralkan oleh yang tidak berkepentingan dan menjadikan kebimbangan umat ini adalah mengikuti dawuh bahasul masyail yang sudah ditetapkan dalam kemarin bahasul masyail keberapa kemarin dimana itu disitu adalah tidak boleh menghabar habarkah wawalam diso'ab rabbi fanfak nabi barkatih wadinal husna dihormatih wadis lafihi tori kotih wawalam afatih minal fitani rabbi fanfak nabi barkatih wadinal husna dihormatih wawalam isna fitari kotih wawalam afatih minal fitani rabbi fanfak ibar katih wadinal husna bih khusna dihormatih wa misna fitari kwati him famu afatih minal fitani hamu abis khusna ler v asing out in comu afatih asing jah selamat menikmati